Radio Kui Inspirasi Spirit, hati masih dipancar luaskan dari kompleks lembaga pengembangan dakwah Albahceh, Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah Dan di sesi kali ini kita memasuki sesi tanya-jawab sahabatku ya Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabatku Baik yang bertanya melalui layanan Whatsapp maupun layanan streaming di Facebook Radio Kui Cirebon Baik Ustadz Irvan akan membacakan pertanyaannya Ini ada sahabatku yang bertanya melalui layanan Whatsapp dengan nomor digit terakhir 121 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala adi sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa alihi Saya hamba Allah dari Sumedang Maaf saya mau tanya Apa hukumnya bila saya transfer ke bank syariah tapi lewat bank konvensional Apa hukumnya haram atau gimana Soalnya di tempat saya jauh kalau mau ke bank syariah Terima kasih atas jawabannya Masya Allah Sebenarnya ini saudara kita ini yang bertanya adalah Orang yang sangat rindu dengan kebaikan Rindu dengan keberkahan Sehingga sudah bisa membedakan Ada bank konvensional dan ada bank syariah Yang mana perbedaannya jelas sekali Dan di bank syariah itu ada dewan pengawas syariah Ada dewan pengawas syariah Baik itu pengawas secara nasional Atau pengawas mungkin secara regional Yang mana dalam transaksi mereka itu diawasi Bagaimana kepatuhan terhadap syariahnya Itu seperti itu Sehingga membedakan Nah sehingga orang yang Sangat peduli kepada Keabsahan transaksinya Maka ya Sebaiknya menggunakan Apa namanya bank syariah Nah ini penanya ini salah satu yang rindu terhadap Keabsahan akad Keberkahan dari Apa namanya keuangannya Sehingga dia berusaha Untuk mendapatkan Bank syariah Nah tapi tadi dalam pertanyaannya adalah Bahwa Kalau ingin transfer Walaupun mungkin ya transfer kepada anaknya Atau transfer kepada saudaranya Yang mana mereka sudah menggunakan Regening bank syariah Tetapi ketika akan transfer Di sini gak ada bank syariah Adanya bank syariah agak jauh Ya misalkan tinggalnya jauh dari perkotaan lah Nah yang dekat itu di perkampungan Biasanya bank konvensional Biasanya seperti itu gitu kan Kemudian dia kalau harus ke kota sana Bank syariah jauh gitu Dan memang mungkin unit-unitnya Dari bank syariah itu Belum menjangkau ke perkampungan gitu Berbeda dengan bank konvensional Yang memang sudah sangat Mengakar sekali sampai kepada Pelosok-pelosok itu ada Seperti itu Nah ini seperti apa hukumnya Pertama begini hukum transfer dulu ya Transfer itu adalah jasa Jasa pengiriman uang Dan kalau kita Apa namanya Lihat transaksi transfer itu Sebenarnya Adalah Namanya transaksi hawalah Transaksi hawalah itu Yang Dalam bahasa fikirnya itu Adalah Pengalihan Tanggung jawab Dari satu orang ke orang yang lain Gitu kan Jadi misalkan nih Mohon maaf Kita setor Kepada Kang Irfan Misalkan Sepuluh ribu Gitu kan Misalkan Kemudian Kang Irfan Punya Apa namanya Cabang lah Atau agen ya Di Jawa Tengah Dimana brebes Tegal Atau Pemalang Nah disitu Ada saudara saya Misalkan Saya bilang Kang Irfan Saudara saya itu Di Pemalang Butuh uang Misalkan Seratus ribu Kemudian Kata Kang Irfan Oh iya gak apa-apa Disana juga ada Perwakilan saya Cabang Atau Wakil saya disana Di Pemalang Kemudian Saya bilang Oh iya Kang Irfan Yang cabang disana Itu biar dikasihkan Keluarga saya Namanya ini Nomor KTP Ini Alamatnya ini Nanti Diambil disana Nah Saya memberikan uang Kekuatan Kang Irfan Seratus ribu Plus Upah Misalkan Plus upah Atau Saya memberikan uang Kepada Kang Irfan Seratus ribu Kemudian Kang Irfan Disana Orang yang disana Wakilnya Kang Irfan Itu memberikan Seratus ribu Kepada saudara saya Nah Atas jasa Kang Irfan ini Memindahkan uang Dari Kang Irfan Sini Ke sana Pemalang Itu saya Beli upah Misalkan Lima ribu Contohnya Lima ribu Itu ya Kang Irfan telpon Ke sana Yaitu diberikan Seratus ribu Ini seratus ribu Nah Maka ini Masuknya dalam Apa namanya Bab Hewalah Yang dulu pernah kita bahas Yaitu Muhil Muhal Aleh Dan Mukhtal Muhil Muhal Aleh Dan Mukhtal Kemudian Disitu nanti Ada Apa namanya Denun Alal Al Al Muhil Lil Muhal Aleh Lil Muhal Aleh Denun Apa namanya Lil Muhil Alal Al Mukhtal Alal Al Muhal Aleh Berarti Denun Lil Muhil Alal Muhal Aleh Kemudian Dainun Li Al Muhtal Alal Muhil Jadi ini Saya Sama Kang Irfan Sama yang Disana Itu ada hubungannya Adalah Sama-sama Saya udah nyerangkan uang Ke Kang Irfan Berarti Kang Irfan kan hutang kepada saya Kemudian Kang Irfan juga Apa namanya Wakilnya disana Itu kan Berhak Atas Uang yang Ada di Kang Irfan Sehingga nanti Uang yang dia berikan Kepada saudara saya itu Kepada saudara saya itu Itu Apa namanya Nanti akan diminta ke Kang Kang Irfan Berarti ini Nanti ada Sambungannya Seperti itu Atau kalau dianggap juga Disana mungkin Uangnya juga uang Kang Irfan Bukan uangnya Apa Wakilnya Kang Irfan yang disana Tapi uangnya Kang Irfan juga Yaitu dari Apa namanya Saldo atau rekeningnya Kang Irfan Disana Misalkan di Pemalang Dia hanya karyawan saja Maka berarti kan uangnya punya Kang Irfan juga Seperti itu Nah Yang seperti itu Itu kan Kang Irfan memindahkan uang dari sini ke Pemalang Itu kan butuh teknologi gitu kan Butuh karyawan juga disana Maka Kang Irfan berhak mendapatkan Ujroh Yaitu apa Upah tadi 5 ribu tadi Jadi bukan Ini riba Saya menghutangi Apa namanya 100 ribu Kemudian Atau Kang Irfan memberikan 100 ribu kepada saudara saya Kemudian Kang Irfan dapat 105 ribu Bukan seperti itu Tapi tetap 100 ribu dengan 100 ribu Hanya saja Kang Irfan Mendapatkan upah Sebagai wala Jadi Transfer itu Seperti itu Ini konsep Apa namanya Konsep tradisionalnya Begitu ya Tapi sekarang kan modern ya Jadi Kita Setorkan uang ke sini Langsung setelah otomatis Angkanya akan berubah Kesana Dan dia bisa ngambil di ATM manapun Gitu kan Seperti itu Dan itu Sudah maklum sekali Zaman sekarang ya Itu konsepnya sama sebenarnya Dan Misalkan Mesin ATM Itu kan butuh perawatan Bahkan itu menggunakan vendor juga Kan itu butuh biaya kan Butuh biaya Sehingga Perepangan kan juga Menetapkan ujroh Atau apa namanya Upah Yaitu Misalkan Sekali transfer 7500 Misalkan Atau 10 ribu Kalau kita ke Apa namanya Banknya itu 10 ribu Nah Jadi transaksi transfer itu Sebenarnya adalah transaksi yang Yang sah Mendapatkan ujroh Dan itu adalah Boleh Seperti itu Nah Hanya saja Di sini perlu diperhatikan Saudaraku Bahwa Kalau kita transfer Itu menggunakan bank konvensional Berarti ada uang kita masuk ke sana Dan kita memberikan ujroh juga Memberikan apa Upah kepada bank konvensional Sehingga Transfer kita di situ Itu membantu Mengembangkan Bank konvensional tersebut Membantu Mengembangkan Bank konvensional tersebut Nah Hanya saja Tapi gimana Ini jauh Nah itu yang perlu Diperhatikan Bahwa Jauh itu Menjadikan kita Ada nilai plusnya Disitulah Hero kita Bahwa kita semangat Untuk bank syariah Walaupun agak jauh Ya kita tempuh Seperti itu Nah kecuali darurat ya Kalau gak ditransfer sekarang Nanti disananya Wah Pokoknya darurat sekali Dan itu seringnya Biasanya telpon penipuan Ya Harus saat itu juga Sekarang juga Bahwa itu Biasanya telpon penipuan Katanya Saya Apa namanya Sedang Ban bocor Ketangkep polisi Apa Macem-macem Biasanya Kalau Ngirim ke anaknya Siapa kan Santai itu ya Masih bisa ditunda Nanti sore Nanti malam Maka Ya Jauh sedikit Mungkin diupayakan Kecuali Enggak ada waktu Enggak ada kesempatan Enggak ada ini Pokoknya Adanya ini ya Gimana lagi Tapi Ya itulah Kita sebagai Yang ingin Berhijrah Atau ingin taat Kepada Bank syariah Kepada hukum-hukum syariah Maka ya kita upayakan Walaupun tadi jauh Diupayakan semacam itu Jadi bukan Bab Transfernya itu ya Tapi Bab apa namanya Membantu Karena dengan kita Sering transfer disitu Berarti kan dia Punya penghasilan Semakin banyak Pemasukan Tadi 7.400 Kalau saya transfernya disitu Sebulan 5 kali Misalkan Atau ke 5 tujuan 5 nomor rekening Itu misalkan Kita punya usaha Kemudian usahanya Harus lewat Itu transfer Sehingga Kita harus lewat Nah itu Kalau memang Darurat tadi Tidak ada yang lain Atau darurat tadi Harus segera Itu juga Dan seterusnya Maka ya Sambil kita Berusaha Menghindar Berusaha untuk Menggunakan syariah Dan insya Allah Perjalanan ke tempat Syariahnya itu Sudah mendapatkan Pahala Dihitung Karena itu upaya kita Ini hijrah kita Hijrah saya Jangan Alah Males lah Kesana Itu berarti Males dia sudah Memang males Seperti itu Jadi Kenapa kita Menghindari itu Bukan karena Tadi transfernya Menghindari Karena kita Menghindari Mengembangkan Memberikan Sumbangsi Kepada Perbankan Yang tidak Syariah Semacam itu Dan kita upayakan Untuk bisa Mengembangkan Perbankan syariah Sehingga nanti Yang hidup adalah Sistem-sistem Keuangan syariah Insya Allah Semoga Allah Memudahkan kita semua Untuk Senantiasa taat Kepada Aturna-aturna agama Dan Berusaha mengembangkan Sistem-sistem Yang sesuai dengan Syariah Syariah Islam Dan menghindari Sistem-sistem Yang masih belum Menggunakan syariah Syariah Islam Wallahu alam Biswa Baik Masya Allah Terima kasih Jawabannya Semoga Sahabatku Yang bertanya Bisa tercerahkan